Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas dukungan warga di sini terhadap keluarga Pak Salim. Malam ini tim Bedah Rumah sudah menyelesaikan tugasnya membedah rumah Pak Salim. Dan kita segera akan melihat seperti apa hasil kerja tim Bedah Rumah. Semua siap? Siap! Oke, Bapak, Ibu, Anak-anak siap ya? Kita sekarang menghadap ke layar, yuk! Oke, semua siap ya? Kita akan hitung sama-sama. Mulai ya. Tiga, dua, satu, buka kiranya! Baon! Terima kasih. 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 oleh Allah kesini ibu nah ibu sekarang sudah punya ruang makan baru alhamdulillah yuk sini sini duduk sini bapak duduk sini ini kan dalam rangka lebaran biasanya lebaran kan orang-orang mesti bikin ketupat ibu gak usah masak sudah disiapkan nih ketupatnya iya mau cobain ya cobain nah dikit aja gini caranya nah ini sendok karbunnya udah ada kan nah ini gak disuirin ini adalah lebaran pertama di rumah baru dia maunya yang gitu pak sejak bedah rumah bapak dan ibu jadi makin mesra ibu ya habis ini mesra terus jangan kita pulang nanti mesranya hilang lagi ya insya Allah ya alhamdulillah ya bu ini udah ada ketupat sudah ada apor ayam sudah ada sirup sudah ada kue lebaran sudah buah-buahan jadi nanti kalau bapak ibu bayang tamu udah gak dapat lagi sudah ada kue lebarannya ya nah ini dapur barunya nih yuk bu sini bangun biasanya kan ibu masak pakai kompor apa namanya tungku ya nah sekarang ibu dan bapak sudah bisa masak pakai kompor gas tinggal beli gasnya nanti terus sampai situ ini buat cuci piring nih gitu gampang lah itu bisa dicoba ya ini buat nyimpen alat-alat ya alat dapur sini tuh masih ada lagi yuk kita ke situ sekarang bapak dan ibu sudah bisa nyimpen makanan di kukas sudah punya kukas baru alhamdulillah 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 ibu selama ini pengen nyimpen makanan tapi baru-baru punya kukas ya ibu ya sekarang udah ada kukas ibu ya alhamdulillah semua ini milik keluarga bapak dan ibu ya kita lihat ada apa di sini jeng-jeng ibu lihat sebelah kiri iya ibu sudah punya kamar mandi sendiri sekarang ibu mau penuh lagi ke teman tetangga kalau mau ke kamar mandi ya bu ya alhamdulillah yuk yuk kita lihat dulu ya yuk pak kita lihat yuk pak kita lihat ini aku ini bak mandinya itu toiletnya itu klosetnya jadi bapak gak perlu repot lagi ke tempat tetangga kalau mau ke air ya pak ya banyak ya pak salim dan ibu gimana perasanya sudah lihat ini barunya senang sekali ibu bayang gak kalau hasilnya seperti ini pak enggak enggak dari yang tadi yang miring sekarang sudah kokoh berdiri dan sangat indah ya penjauh sekali ibu ya ibu ibu gimana bu perasanya enggak terungkapkan ya senang bahagia terharu bukan hanya rumahnya tapi bapak dan ibu tadi hari ini disambut oleh warga segitu meriahnya seumur-umur pernah gak kebayang bakal disambut dengan 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 solawatan dengan penonton yang sudah ngumpul disini insya Allah ini semua adalah berkat doa kerja keras bapak dan ibu berjuang bagaimana supaya anak itu bersekolah dan Allah mengabulkan ya pak ya semoga setelah ini bapak dan ibu lebih rajin ibadahnya lebih rukun karena sebenarnya ibu rumah itu bukan sekedar bangunannya yang kokoh tapi orang-orang di dalamnya juga harus rukun bahagia saling menjaga saling menjujur itu yang jauh lebih penting ya padli juga ya jagaian adiknya pada gitu bantu orang tua ya bapak dan ibu masih ada lagi surprise yang akan kami sampaikan ini dia ini adalah modal usaha karena bapak katanya pengen ada usaha ya pak ya supaya tidak terus menerus mencari keong di sawah ini modal usaha untuk bapak sebesar 500 ribu selamat ya pak ya gimana seneng gak? seneng lupa bapak ini adalah bentuk perhatian dari tim bedah rumah untuk keluarga bapak semoga berkas semoga manfaat ya pak ya baik-baik dalam mengelola uang ya pak ya oke bisa disempat disini saya mau pamit sekarang kita semua ikut ke depan yuk bangun bangun tutup bangun ya ini ibu disini yuk disini pemirsa rumah miring yang setiap hari membuat keluarga bapak saling was-was kini telah menjadi kenangan di hari yang fitri ini Allah sudah memberikan berkah yang luar biasa berupa rumah yang baru untuk keluarga pak saling ini semua berkat keikhlasan kesabaran dan juga usaha keras dari keluarga ini semoga bedah rumah episode kali ini bisa memberikan inspirasi untuk anda semua dan semoga rumah baru ini bisa menjadi berkah bukan hanya bagi keluarga pak saling namun juga bagi tim bedah rumah yang sudah bekerja keras mewujudkan mimpi keluarga pak saling akhirnya saya ratna listi dan segenap kru bedah rumah mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin juga untuk keluarga pak saling mohon maaf lahir batin ya pak tugas saya sudah selesai saya mau pamit ibu saya pamit semoga berkah ya bu ya tolong berawat rumahnya ya bu bapak juga tetap semangat tetap rukun sama ibu jaga anak-anak habibah juga selamat ya nak harus belajar lebih rajin lagi ya biar jadi orang sukses oke abang juga pamit dulu jagain adiknya bantu orang tuanya oke saya pamit ya dadah Assalamualaikum